Langkah awal bagi calon B3K untuk menuju tahapan selanjutnya. Beberapa hari lalu, pemerintah kabupaten melalui BKPSDM Tanja Barat telah mengumumkan secara resmi melalui portal web terkait kelulusan administrasi berkas calon B3K. Dari jumlah pelamar yang mendaftar, ada beberapa yang dinyatakan tidak lulus berkas. Kepala BKPSDM Tanja Barat, Saldi mengatakan, Dari jumlah 1.963 pelamar yang mendaftar, terdapat 7 pokdam pelamar yang dinyatakan gugur atau tidak memenuhi kriteria. Salah satunya formasi yang didaftar tidak disinkronkan dekat jabatan honorer tempat mereka mengabdi. Sehingga ini dianggap fatal atau tidak memenuhi kriteria sesuai persyaratan yang ada. Setelah pengumuman, ada supanyak berkas 1.887 berkas calon B3K yang dinyatakan lulus. Peserta yang lulus ini diharapkan untuk fokus dalam belajar. Di Kabupaten Tanjung, Jawa Barat, berjumlah 1.963 orang pelamar. Yang lulus, yaitu yang memenuhi syarat, tenaga teknis berjumlah 1.495 orang. Yang tidak memenuhi syarat, 68 orang. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, yang memenuhi syarat berjumlah 246 orang. Yang tidak memenuhi syarat, 2 orang. Tenaga guru yang memenuhi syarat, sebanyak 146 orang. Yang tidak memenuhi syarat, sebanyak 6 orang. Ada pun yang tidak memenuhi syarat, itu kebanyakan, pertama, materai yang digunakan, satu materai digunakan berulang-ulang. Misalnya, dia menggunakan materai itu untuk syarat lamaran. Dicabutnya, digunakannya lagi untuk syarat pernyataan. Cabutnya lagi, digunakan lagi untuk syarat pernyataan yang lainnya. Ada dua syarat pernyataan. Jadi, satu materai digunakan tiga tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan yang dilamar tidak sesuai atau tidak punya relevansi dengan... Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Tanja Parat membuka tiga formasi calon P3K, yakni formasi teknis, kesehatan, dan guru. Dengan jumlah formasi teknis 1.563, kesehatan 248, dan guru 152. Surya Kurniawan, JAK TV, Pelaporkan.